Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi, menegaskan sekolah tidak boleh menahan ijasa siswa. Menurutnya hak anak dalam peroleh ijasa tidak boleh ditunda seperti sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Anak. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi, merasa prihatin dengan masih ditemukannya siswa yang kesulitan mengambil ijasa setelah lulus sekolah. Menyikapi hal tersebut, Deddy pun menegaskan sekolah baik negeri maupun swasta tidak boleh menahan ijasa siswa. Menurutnya hak anak dalam memperoleh ijasa tidak boleh ditunda seperti sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Anak. Untuk menahan ijasa anak, kalaupun itu terjadi, masih terjadi hal yang belum dibereskan antara biar sekolah swasta dengan orang tua silahkan dengan orang tua. Tapi hak anak untuk menerima ijasa itu tidak boleh ditahan-tahan. Karena itu sedang merupakan hak dan ditegaskan dalam Undang-Undang Anak menjadi sebuah hak anak yang harus diberikan. Deddy pun menegaskan, anak dari keluarga tidak mampu yang tidak diterima dalam PPDB jalur afirmasi harus diterima di sekolah swasta. Pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 2 juta rupiah persiswa tidak mampu tersebut untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta.